Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Setan memang selalu membucuk manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa merugikan kita di dunia dan di akhirat Bagi para pendosa, neraka akan menjadi tempatnya di akhirat nanti Namun Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubat untuk semua umatnya Surga pun akan menjadi tempat untuk para pendosa yang memutuskan bertaubat dan kembali ke jalannya Hal tersebut seperti kisah salah satu pendosa yang akhirnya bertaubat di akhir hayatnya Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut Masya Allah Kisah pendosa yang masuk surga karena bertaubat, versi dari Magenta Islam Kisah pendosa yang masuk surga Sahabat beriman Memang kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa Setan selalu ada di setiap hidup kita untuk menguji keimanan dan ketakuan kita kepada Allah ta'ala Namun tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah ta'ala Atas segala dosa yang kita lakukan Seperti kisah satu ini Ada dua orang pemuda Salah satunya adalah ahli ibadah Dirinya selalu mendekatkan diri kepada Allah ta'ala Dan menjauhi segala perbuatan dosa Hal satunya lagi adalah pendosa Setiap hari dirinya melakukan perbuatan dosa Pemuda yang ahli ibadah ini selalu geram melihat perbuatan pendosa tersebut Bahkan hingga suatu waktu terlontar dari mulutnya perkataan yang sangat keras Sang ahli ibadah mengatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni si pendosa Dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga Si pendosa pun hanya meminta untuk tinggalkan dirinya sendiri Beberapa tahun berikutnya Keduanya pun meninggal Kedua pemuda tersebut menghadap kepada Allah ta'ala Sang pemuda ahli ibadah secara mengejutkan diarahkan untuk masuk ke dalam neraka Hal ini dikarenakan perkataan kerasnya kepada si pendosa Sang ahli ibadah merasa paling benar dan merasa paling mengetahui Apa kehendak dari Allah ta'ala Padahal itu adalah merupakan kekuasaan Allah ta'ala kepada setiap hambanya Dan kita tidak boleh merasa lebih besar dan merasa lebih tahu darinya Sedangkan pendosa tersebut menjadi penghuni surga Ternyata ia bertawabat kepada Allah ta'ala sebelum nyawanya dicabut Namun sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Pintu taubat selalu terbuka Tidak sedikit umat yang sudah tersesat dan menemukan dirinya jatuh ke dalam curang dosa yang sangat dalam Ada sedikit niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala namun tidak mau beribadah Karena merasa dirinya sudah kotor dan berpikir bahwa ibadahnya tidak diterima Dan pintu taubat sudah tertutup buatnya Namun hal tersebut tidaklah benar Pintu taubat dari Allah ta'ala selalu terbuka lebar untuk setiap umatnya Yang bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa dan kembali ke jalan yang benar Walaupun sebesar apapun dosanya pintu taubat selalu terbuka Dijelaskan dalam Al-Quran Maka barang siapa bertaubat diantara pencuri-pencuri itu Sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39 Selama nafas masih berhembus dan diri kita masih bernyawa Maka selama itu juga kesempatan untuk bertaubat masih terbuka Dipertegas dalam Al-Quran Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Quran Surat An-Nisa ayat 17 Selama ada kesempatan Marilah kita bertaubat kepada Allah ta'ala sahabat beriman Sebelum menyisakan penyesalan di akhirat nanti Karena siksa bagi para pendosa di akhirat nanti amatlah pedih Dijelaskan dalam Al-Quran Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan Yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka Barulah ia mengatakan Sesungguhnya saya bertaubat sekarang Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih Quran Surat An-Nisa ayat 18 Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah bertaubat kepada Allah ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari membangun bagian Taislam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax